Tuhan Kristus, Yesus Tuhan Tai. Amin. 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 Bukit Tinggi Warisan BTIB Warisan dari Belanda HGBP Sungai Tampang Bapak Ibu Memiliki pengalaman Yang sangat menyedihkan Dibanding dengan gereja-gereja lain Yang ada di HGBP Mereka Begit lama merindukan beribadah Di tengah-tengah gereja Yang layak Mereka juga Merindukan lonceng gereja Pertanda masuk Ibadah Sekian lama mereka Merindukan dapat menyanyikan Nyanyi Tuhan Tetapi Kadang-kadang mereka Menyanyikan nyanyi Tuhan Dengan berbisik Bahkan kadang-kadang mereka Menyanyikan nyanyi Tuhan tanpa suara Karena ketika mereka menyanyikan Nyanyi Tuhan dengan suara nyaring Maka hujan batu Akan menimpa Tempat dimana Mereka beribadah Bapak Ibu Oleh sebab itu Kami melihat bahwa mereka Hanya menyanyikan nyanyi Tuhan Dengan jiwa yang menggelora Mengingat saat-saat Mereka bisa menyanyikan Nyanyi Tuhan itu Dengan lantang Dengan nyaring Di tempat mereka berasal Di tempat mereka tinggal dahulu Ada yang ditarutun Prosea Samosir Dan lain-lain Memang secara hukum positif Yang berlaku di negeri ini Mereka adalah anak kandung Yang lahir Dari rahim Ibu Pertiri Yang memiliki hak yang sama Pada setiap jangkal tanah Yang ada di negeri ini Tanah tumpah darah Yang tercinta ini Tetapi kenyataan Yang mereka rasakan Seolah-olah Mereka secara politis Berada di negeri asing Yang dijajah Yang ditawan oleh budaya Oleh agama Setempat Lalu dengan sedih dan pilu Kita bertanya Bagaimanakah HGBP Tambang Menyanyikan Nyanyian Tuhan Di negeri Asing Tersebut Surah-surah Berkaca Pada situasi Yang dirasakan Oleh jemaat HGBP Sungai Tambang Dan juga Masih banyak Gereja Gereja yang lain Di HGBP Kita dapat merasakan Perasaan duga Sedih dan marah Dan kecewa Seperti yang dialami Oleh pemasmur Yang dialami Oleh bangsa Israel Yang diekspresikan Pada masmur 137 ini Sang pemasmur Terseret Kedalam lamunan Nostalgia Ketika mereka Berada di Sion Negeri yang indah Penuh kebersamaan Megahnya Bersuci Yerusalem Sebagai manifestasi Kehadiran Tuhan Yang dengan setia Menjaga Dan memelihara Umatnya Mereka bisa Bernyanyi Dengan nyaring Dan lantang Memperdengarkan Nyanyian Tuhan Di Sion Dahulu Namun secara tiba-tiba Kenyataan yang tradis Seolah-olah Membuat mereka Tidak percaya Mereka terlemper Dan terbuang Ke negeri asing Mereka ditawan Oleh orang Orang Oleh bangsa Yang tidak tunduk Yang tidak tunduk Dan tidak menyembah Tuhan mereka Mereka dicabut Dari akar rumputnya Meninggalkan Tanah yang Dijanjikan Allah Kepada mereka Menjadi budak Dan bekerja Tanpa upah Untuk kepentingan Perekonomian Bangsa Israel Mereka 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 Secara fisikis Jiwa Mental Spiritual Mereka Tertindas Bapak ini Maka kita dapat Bayangkan Bagaimana Kesedihan Umat itu Bahkan kita Bisa menduga Bagaimana mereka Mungkin Nyaris Putus asa Bahkan Mereka Semakin Mempertanyakan Dimana Allah yang Perkasa dan Hulu Dimana Allah yang Hebat itu Dimana Allah yang Ajaib itu Yang selalu Dikisahkan Oleh Nenek Mereka Apakah Itu Hanya Donging Semata Atau Penghantar Tidur Mereka Secara Turu Temuru Dimana Ke Allah Yang Dengan Janji Dan Sumpah Kepada Nenek Mereka Bahwa Mereka Akan Disertai Sampai Akhir Zaman Jangan 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 Allah Mereka Sudah Dikalahkan Oleh Ilah-ilah Bangsa Lain Maka Saya luar biasa Bapak Ibu Di tengah-tengah Keadaan itu Semua pertanyaan Pertanyaan tadi Terakumulasi Dalam Benda Mereka Dan Secara Demonstratif Mereka Tunjukkan Dengan Sikap Yang setengah Menyerah Menggantungkan Alat-alat Muzik Mereka Di pohon Ganda Rusang Sebagai Tanda Mereka Tidak Mau lagi Menyanyikan Dengan Tuhan Tapi Apa yang terjadi Bapak Ibu Di tengah-tengah Situasi Yang seperti Itu Situasi Yang denting Seperti Itu Tiba-tiba Ada satu Permintaan Kepada Mereka Dari Orang Yang menawan Mereka Dari Orang Yang menindas Mereka Mereka Menat Ternyakan Meminta Nyanyikan Bagi kami Nyanyian Tuhan Nyanyian Dari Sion Nyanyikan Bagi kami Nyanyian Dari Sion Bapak Bapak Ibu Banyak Penafsir Yang melihat Dari Satu Sisi Yaitu Sisi Yang Negatif Mereka Mengatakan Pertanyaan Itu Permintaan Itu Tentu Saja Paradoks Bagaimana Mungkin Mereka Menyanyikan Nyanyian Sukacita Padahal Mereka Tahu Bangsa Israel Sedang Bersedih Sedang Meratap Mengeduni Di Hutan Silepan Bagaimana Mereka Mau Memperdengarkan Nyanyian Tuhan Yang Selalu Mereka Nyanyikan Di Bayu Suci Yang Megah Yang Selalu Menyanyikan Hanya Sion Padahal Mereka Meminta Supaya Lagu Itu Di Perdengarkan Di Negeri Asing Di Negeri Kafir Apakah Mereka Boleh Menyanyikan Nyanyian Tuhan Di Negeri Asing Yang Najis Itu Maka Banyak Penafsir Melihat Bahwa Itu Merupakan Penindasan Total Penindasan Fisik Dan Penindasan Secara Rohani Sekaligus Tapi Ada juga Penafsir Melihat Ternyata Itulah Cara Tuhan Untuk Menjungkir Balikan Keadaan Dengan Permintaan Itu Orang Israel Disadarkan Ketika Mereka Tidak Mau Lagi Memperdengarkan Nyanyian Tuhan Mereka Tidak Mau Lagi Beribadah Mereka Sudah Berkelukesah Mereka Hampir Menyerah Masih Ada Orang Asing Yang Meminta Kepada Mereka Supaya Lagu Tuhan Nyanyian Tuhan Itu Diperdengarkan Kepada Mereka Tentu Saja Permintaan Ini Menimbulkan Keheranan Bagi Mereka Tapi Menurut Saya Bahwa Permintaan Itu Sekaligus Mereka Menemukan Oase Di padang Pasir Yang Kering Menimbulkan Semangat Dalam Jiwa Mereka Yang Hampir Menyerah Ternyata Tuhan Masih Mengingat Mereka Menyanyikan Nyanyian Tuhan Di Negeri Asing Yang Menawan Mereka Bagi Mereka Itu Adalah Kesempatan Mas Untuk Memperdengarkan Nyanyian Tuhan Itu Merupakan Enugrah Kepada Mereka Yang Menghibur Dan Menyemangati Memotivasi Mereka Dan Akibatnya Bapak Ibu Secara Luar Biasa Mereka Berjanji Untuk Tidak Lagi Merupakan Jerusalem Mulutku Akan Tetap Menyanyikan Nyanyian Tuhan Tanganku Akan Tetap Bermain Musik Apapun Yang Terjadi Dimanapun Kapanpun Bagaimanapun Situasi Kondisi Nyanyian Tuhan Harus Tetap Diperdengarkan Bapak Ibu Walau Di sisi Lain Mereka Tidak Berharap Bahwa Tuhan Akan Membalaskan Apa Yang mereka Terima Sebagai Genjara Dari Orang Yang Menawan Mereka Saya Setuju Dari Lagu By the Rivers of Babylon Diakhir Dengan Kata Let the Word Of Our Mouth And The Meditation Of Our Hearts Be Acceptable In Thy Side Here Tonight Diakhir 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 Sudah 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 Selamat Kasih Mengawali Tahun Ini Kita Disemangati Melalui Pengalaman Iman Orang Israel Yang Menyanyikan Nyanyian Tuhan Pada Pasal 137 Tuhan Bahwa Di Tengah Situasi Yang Sesudah Apapun Bahkan Nyaris Tanpa Harapan Tuhan Hadir Dan Sanggup Memberikan Pertolongan Dan Solusi Yang Sama Sekali Dengan Cara Yang Tidak Pernah Kita Pikirkan Bahkan Tidak Pernah Kita Bayangkan Sama Sekali Penderitaan Dalam Kehidupan Sangat Berbeda-beda Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Bagaimana Kita Menerima Atau Merespons Penderitaan Itu Apakah Kita Hanya Berkuduk Kesah Menyalakan Situasi Kondisi Tanpa Berbuat Apa-apa Atau Kita Berani Menghadapinya Bersama-sama Dengan Tuhan Karena Dalam Tuhan Selalu Ada Jawaban Dari Setiap Persoalan Yang Kita Hadapi Yang Kedua Bapak Ibu Kita Sebagaimana Bangsa Israel Mampu Melihat Bahwa Penderitaan Itu Sebagai Kehormatan Untuk Melayani Tuhan Penderitaan Itu Adalah Sebagai Suatu Kehormatan Bagi Kita Untuk Melayani Tuhan Walau Dalam Suasana Kesedihan Yang Mendalam Kita Tetap Dapat Mengikrarkan Kesetiaan Kita Kepada Tuhan Walau Harus Dianyaya Ditindas Ditawan Atau Diperlakukan Tidakadil Oleh Dunia Ini Bapak Ibu Di tengah Maraknya Ketidakadilan Yang Masih Dirasakan Umat Percaya Yang Seling Disebut Kelompok Minoritas Syodik Pertu Menghadapi Ketidakadilan Menghadapi Penghambatan Pelarangan Sulitnya Memperoleh Ijin Mendidikan Gereja Seperti yang Dialami Suara-suara kita Yang di sungai Tambang Bahkan juga Mungkin Dialami Oleh Gereja Gereja Lain Di dunia Ini Tapi Kirman Tuhan Hari ini Mengatakan Kita Tidak Perlu Takut Kita Tidak Perlu Menyerah Kita Tidak Perlu Berputus angsa Ingat Bahwa HGBP Adalah Gereja Yang lahir Dari Suatu Perjuangan Panjang Para Misionaris Dan Para Misionaris Telah Membuktikan Kepada Kita Bagaimana Mereka Berjuang Tanpa Pamri Dan Tidak Ada Kata Menyerah Para Misionaris Dengan Gigi Berjuang Bahkan Mempertahukan Nyawa Sekalipun Para Misionaris Memakai Memaksimalkan Seluruh Potensi Yang ada Pada Mereka Hanya Untuk Melayani Tuhan Dan Mereka Selalu Percaya Dan Yakin Bahwa Tuhan Yang mereka Sumpah Adalah Tuhan Yang berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Tetap Mengasihi Umatnya Maka Sudah Seorang Kegigihan Para Misionaris Kemudian Dilanjutkan Oleh Pendeta Pribumi Yang Tetap Berdiri Kokoh Mempertahankan Agar HGPP Tidak Goyah Diterpang Oleh Badai Apapun Yang Datang Dan Mengancam Kesatuan Dan Keberlangsungan HGPP Di Indonesia Ini Dan Saya Saya Yakin HGPP Tidak Secara Kebetulan Ditempatkan Tuhan Di Indonesia Yang Kloralis Bahkan Secara Khusus Ditempatkan Untuk Melayani Bangsa Batak Yang Telah Dibilih Tuhan Menjadi Berkat Bagi Dunia Ini Sekarang Bapak Ibu Ketika Tongkat Estafet Itu Berhadir Tangan Kita Para Pendeta Perhalado Dan Seluruh Jemaat HGPP Maka Semangat Juang Ini Tetap Harus Membarah Dan Menggelora Dekat Kita Sekali Layat Terkembang Suruh Kita Berpantang Sekali Injil Berhasil Masuk Dan Menembus Keterisoliran Tanah Batak Maka Pantang Bagi Kita Untuk Menyerah Apalagi Kalah Dalam Memberitakan Injil Tuhan Yang Membebaskan Itu Maka Tahun Ini Tahun Kesempatan Yang Tuhan Berikan Kepada HGPP Yang Di Usia Yang Ke 158 Di Tahun Era Revolusi Industri 4 Kosong Ini Dengan Perubahan Perubahan Yang Sangat Cepat Dan Berdampak Saatnya Kita Bijak Menggunakan Informasi Teknologi Informasi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kita Menyanyikan Menyantuhan Di Era Revolusi Industri 4.0 Ini Bapak Ibu Bagaimana Kita Bijak Memakai Media Sosial Bukan Lagi Sebagai Alat Untuk Saling Menjelajakan Saling Menyalahkan Membenarkan Diri Yang Tidak Pernah Menyelesaikan Masalah Tapi Bagaimana Kita Dengan Tangan Memakai Media Ini Memakai Teknologi Ini Jalan Tuhan Untuk Memberitakan Injil Kepada Seluruh Dunia Dan Segala Makhluk Yang Menarik Bapak Ibu Sekarang Banyak Orang Takut Dengan Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence Yang Katanya Akan Menggantikan Manusia Seperti Robot Tapi Yang menarik Adalah Katanya Dari Sekian Banyak Pekerjaan Yang Tidak Tergantikan Oleh Robot Ada Dua Yang Saya Katakan Bapak Ibu Yaitu Guru Dan Pendeta Ini Kabar Baik Bu Pendeta Bahwa Pendeta Tidak Pernah Digantikan Oleh Robot Guru Juga Tidak Pernah Boleh Digantikan Oleh Robot Termasuk Guru Hudian Kenapa Ternyata Robot Yang Secara Kecerdasan Buatan Mempunyai Intelektual Yang Sangat Tinggi Tapi Dia Tidak Punya Roh Dia Tidak Punya Iman Dan Dia Tidak Punya Perasaan Tidak Punya Emosi Maka Satu Pertanyaan Yang Tidak Boleh Dijak Robo Adalah Apakah Engkau Pernah Jatuh Cinta Robo Itu Tidak Berkata Apa- Apa Karena Dia Tidak Pernah Jatuh Cinta Bapak Ibu Seperti Kita Yang Saya Takutkan Adalah Ketika Para Pelayan Para Pendeta Sudah Melayani Seperti Robot Maka Tidak Perlu Diganti Mereka Akan Pergantikan Sendiri Bapak Ibu Maka Pendeta Pelayan Yang Bisa Exist Di Era Revolusi Industri Adalah Pelayan Yang Mempunyai Iman Pelayan Yang Mempunyai Kasih Pelayan Mempunyai Rasa Yang Mempunyai Emosional Yang Bisa Membantu Manusia Untuk Mencari Solusi Dalam Kehidupan Yang Semakin Sulit Bapak Ibu Maka Terakhir Bapak Ibu Saya Katakan Bahwa Semangat Yang Tinggi Ternyata Tidak Cukup Kita Harus Memaknai Setiap Momen Yang Terjadi Baik Suka Maupun Duka Kesulitan Tantangan Bahkan Ancaman Sekalipun Sebagai Cara Tuhan Menghadirkan Peluang Kesempatan Yang Harus Kita Tangkap Dalam Rangka Memberitakan Injil Bapak Ibu Untuk HGPP Perlu Menikapi Ini Dengan Serius Memikirkan Mengkaji ulang Metode Yang Tepat Untuk Dapat Exist Memberitakan Injil Menyanyikan Nyanyian Tuhan Di Indonesia Bahkan Juga Di luar Negeri Supaya Suara 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 Dengar Dengar Oleh Penguasa Oleh Serdan Yang Menawan Kita Dengan Dalih Otonomi Daerah Wisata Halal Entah Apapun Itu HGPP Tetap Exist Sebagai Terang Dan Karam Pembawa Damai Perajut Kesatuan Dan Ketuhan Bangsa Dan Negara Untuk Itu Tahun Ini Tahun Orientasi Pelayanan Kita Tahun Pengabaran Injil Atau Sending Satu Momentum Dalam Pengajian HGPP Kita Tidak Boleh Lagi Hanyut Pada Romantisme Pelayanan Kejayaan Sending Kita Yang Mencapai Puncak Pada Jubilio 125 Tahun Yang Lalu Ini Saatnya Kita Bangkit Bergerak Mereposisi Pengabaran Injil HGPP Agar Tepat Guna Dan Tepat Sasaran Bersama Keguatan Tuhan Kita Pasti Mampu Melakukannya Selamat Tahun Baru Dan Selamat Tahun Sendri Buat Kita Amin Bersama Tuhan 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 Baru 2020 Tuhan Kerana mengajar mereka, mereka tidak akan mengatakan dengan menghentikan atau menghentikan mereka. Yang terlalu banyak kemungkinan itu menghentikan mereka yang akan menyambikan oleh Tuhan. Terima kasih begitu. Di situasi kondisi yang bisa menjadi kami juga berjalan dengan menghentikan mereka. ini Tuhan ini asalantarok Tuhan halat menandahok alih Tuhan pergugui ma ulani kuriam, opi porus amalim sekretar jenderal amalim nanami, kepala departemen dosyiton panitia tahun seni Tuhan, naun dilantik patupahon ulau, pakubasyon mamaritahon, baritano ini Tuhan asasahat, saloportidion jalasah, tusadok, natinoppa alih Tuhan wasatayim madinam tuho kuriam tuho li Tuhan hola dibagasan asi dohot hola maulia temadiho amin